Halo Jadi di video ini saya pengen coba unboxing Majalah Majalah di masa kecil yang beberapa waktu viral di twitter Edisi terbatas di usianya yang kelima puluh tahun Dan mungkin Beberapa Teman-teman segenerasi mungkin Tahu nama majalah ini Dan ini adalah majalah Bobo edisi 50 tahun Majalah Bobo terbit di Indonesia Dan alhamdulillah Per video ini dibuat sudah sampai Sejak pre-order Pertengahan bulan Juni kemarin Ini cover luarnya kurang lebih seperti ini Kita coba langsung buka Di dalamnya kira-kira apa aja Di sini di kertasnya ditulis Tidak ada keterangan yang terlalu detail di kertas pengirimannya Kita coba langsung buka Bentuknya seperti ini Kita coba sobek saja langsung Ini bagian atasnya Siap-siap Dan ini dia Majalah Bobo edisi 50 tahun Yang terbatas Bobo teman bermain dan belajar 50 tahun Dan di sini juga harganya kurang lebih Harganya 75 ribu Dan di dalam sini ditulis ada 50 lebih cerita terbaik sepanjang masa Majalah Bobo ini terbit Dan juga ada bonus sticker Di belakangnya itu ada gambar Bobo sama keluarganya Sudah lama gak baca Bobo Sejak SD jadi Sudah lupa nama keluarganya Bobo Oh di sini dituliskan Bahwa Bobo itu pertama kali terbit 1973 Dan telah menjadi teman yang memberikan berbagai cerita menghibur, jenaka, dan menindik bagi anak-anak Indonesia Semua cerita yang terbit sejak dulu itu bahkan masih membekah sampai sekarang diingatan para pembaca Dan membentuk karakter anak-anak Indonesia Semakin baik dari cerita-cerita itu Kini dihadirkan kembali dalam bentuk kumpulan cerita terbaik pilihan selama 50 tahun usia majalah Bobo Kita coba langsung buka plastiknya Coba kita lihat di dalamnya ada apa Ada sticker yang jatuh Ada sticker Bobo 50 tahun Ada yang warnanya emas sama yang warna-warni Jangan Bobo Kemudian Di halaman pertamanya juga disebutkan Ada struktur keluarganya Bobo Yang saya juga baru tau sekarang Dulu taunya cuma Bobo sama paman Paman Gembul apa namanya Ya paman Gembul ya Ada upik ada cemut ada coreng Well Ada rupa-rupa bla 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 Di halaman keduanya juga dituliskan ada sejarah majalah Bobo Hmm Hmm Ya ini salah satu cerita yang Saya masih ingat Bakat makannya Paman Gumbul Mungkin ada teman-teman juga yang sama Ini juga karakter di majalah Bobo yang sudah cukup tua Ada Nirmala Dan Oki dari negeri Dongeng Oke Dan ada juga salah satu cerita yang mungkin Sebagian besar tahu nih Deni Manusia Ikan Cukup legendaris Di edisi majalah Bobo Jaman dulu Masih juga Paman Kikup Paman Kikup Husin dan Asta Cuman saya dulu kurang tertarik Ada juga si Bona Gajah kecil berbelalai panjang Menarik Sangat-sangat Kalau full sekali Baunya enak Ya mungkin itu Sekilas review Dari majalah Bobo Edisi 50 tahun Yang sudah Yang sangat terbatas Dan banyak juga yang pesen Tapi gak kebagian Jadi mungkin teman-teman Yang satu generasi Atau satu umur Merasakan bahwa sebenarnya Bobo Majalah Bobo ini sendiri adalah Bisa dibilang Simbol masa ya Simbol masa Dimana pelangi itu Begitu indah Sebelum pelangi jadi Menjijikan seperti sekarang Dan juga Bobo Adalah simbol masa Dimana Generasi saya itu Belum mengenali Yang namanya Stress Depresi Frustasi Segala macem Dan nano-nano Kehidupan orang dewasa lain Senang banget Bisa dapat PO-nya Bobo Edisi 50 tahun Dan Ya Just Feels like This magazine Recall my memories My childhood memories Terima kasih Bobo Dan segala Memorinya selama ini Panjang umur terus Untuk majalah Bobo Tetap menginspirasi Anak-anak muda Dan juga anak-anak kecil Dadah Selamat menikmati